Intro Sambah Umba dari Bandung Bu ya Jika seorang wanita yang pernah berzina dan ditinggalkan oleh lelaki itu Bu ya Kemudian kembali berpacaran dengan lelaki yang lain Yang sudah tahu masa lalunya tapi akan menerima Tapi mau menerima apa adanya Belum selesai Bu ya Keluarga juga sudah saling mengenal Bu ya Tapi untuk menikah ada halangannya Karena kakak yang masih belum menikah jadi harus menunggu 2 tahun Si wanita khawatir keharaman pacaran jika menunggu lama Tapi untuk dengan laki-laki lain khawatir Tidak ada yang menerima dia apa adanya Saya selalu merasa berdosa dengan pacaran Walaupun emang gak pernah ketemu Tapi hatinya gak tenang Tapi untuk melepas juga saya sangat berat Mohon nasihatnya Bu ya Justru saya ingatkan kepada wanita tersebut Dia pernah melakukan zina Lalu ada lelaki-lelaki baru Masuk wilayah pacaran Ini menjadi alasan dia untuk menerimanya Itu yang alasan bodoh Alasan menerimanya bukan karena lelaki-lelaki itu benar-benar baik Tapi hanya karena khawatir nanti orang lain tidak bisa menerimanya Berarti dia belum mengerti masalah menutup air Anda bisa menikah dengan lelaki tanpa harus cerita Masalah itu Fahami makna ini Tidak harus lelaki-lelaki yang sekarang pacaran dengan Anda Anda lelaki-lelaki Permasalahannya ini kurang ilmu Permasalahannya apa? Lebih baik berterserang daripada ketahuan Ini kan kebodohan urusan di zina Ini kan dosa kepada Allah sangat pribadi Bahkan kita tuh gak boleh bertanya Hei kamu pernah zina atau tidak Itu haram dosa Kayak masing kodob Ini gak boleh Kamu pernah berzina Ini masalah wawasan Wahai saudari Ini yang pertanyaan kedua itu wawasan Memang kalau lelaki-lelaki bisa menerima Anda Oke dia memang baik pada hakikatnya Silahkan Kalau masalah menunda kakak Nanti bisa musuh rokyah yang lain Untuk menembusi Atau dengan nikah siri dan sebagainya Demi kehalalan Supaya Anda tidak masuk dalam karna Cuma yang Anda katakan bahwasannya Anda menolaknya takut nanti tidak ada lelaki-lelaki yang menerima Yang bisa menerima Anda Berarti Anda belum faham kalau harus menutup aib Anda Jadi mungkin sekali Anda ceritakan dengan orang lain nanti Jika Anda punya masalah Maka saya tegas masalah ini Baik kalau memang lelaki-lelaki yang mau menerima Anda Sudah tahu oke lah Memang berat setelah itu Karena tidak tahu dalam perjalanan hidup kan Kecuali dia terus soleh-soleh-soleh Tetap menutup Tapi kadang-kadang permasalahan sudah panjang Kau dulu begini Atau bayang-bayang gitu Yang kelam itu Tapi ini yang harus kita fahamkan adalah Anda boleh nikah dengan siapa saja Bukan lelaki-lelaki Dunia banyak lelaki Dan kalaupun Anda nyaksikan dunia Melihat Anda Anggap saja Anda orang berzina Lalu diumumkan negara Indonesia Raya Diumumkan di mana Di gedung kepresidenan sana Yang tahu hanya orang Indo Anda bisa hijrah ke Malaysia Ya kan Anda bisa kemana Bisa saja kok Anda bisa ganti nama pergi ke Papua sana Bisa saja kok Menutup itu gambar asalkan anda niatnya Yang penting tobat yang sesungguhnya takut melakukan Kehinaan Zina adalah hina Hina dalam diri Hina dalam keluarga Hina di masyarakat Makanya zina Cuma ini Maka kami ingatkan masalah zina Dikit-dikit zina Tadi zina 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 Ketauilah bahwasannya Zina adalah hina 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 Takutlah kepada Allah Orang punya kemuliaan susah melakukan zina Biarpun dia tidak beriman sekalipun Apalagi orang punya iman Karena apa dia harus membuka sesuatu yang selalu tidak dibuka untuk orang lain Ini jauh mungkin Sehingga kita Kemudian Kalau ada orang mengu'naf Orang baru non-muslim Lalu masuk Islam Seorang cucu masih bisa bangga Kakek saya mu'allaf Nenek saya mu'allaf Tapi kalau sudah Kakek saya bekas Bezina Sedih loh ya Makanya ditutup Makanya kita tegas masalahnya Tutup Demi kebaikan cucu anda Demi kebaikan Makanya kalau bisa menikah dengan orang yang tidak tahu juga dia bersih Karena khawatir nanti terungkap Dalam keadaan tertentu Terjepit satu masa lalu berkata Mungkin anaknya mengarah kepada ini Mohon maaf Lalu maaf Oh cantos Kayak ibunya dulu Allah Ibunya dibawa bahaya Gara-gara anaknya bandel Mungkin punya anak perempuan yang nakal Tidak bisa diatur Sama laki-laki Akhirnya apa? Mirip ibunya Akhirnya gitu Mau tidak mau Karena manusia ini Kecuali memang bisa menjaga Tapi kami ingatkan kepada anda Laki-laki Jika anda menemukan wanita yang terpuruk ini Nasihat Anda melihat wanita terpuruk Dalam keadaan terjebit Lalu anda bisa menolongnya Dengan niat Karena Allah Ingin menolong dia Mengangkat dia kemuliaan bagi anda Asalkan anda bisa menutup Sampai dia mati Dan anda mati Bisa tertutup Anda istimewa Ini sebuah kemuliaan Seperti itu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton